Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu bahan kita kali ini yaitu untuk ventilasi 3d ya Jadi kalau pada sebelumnya dibuatkan 3d itu hanya menggunakan cat sekarang dibuatkan 3d itu nyata jadi berbentuk ventilasi seperti yang terlihat saat ini ini rekomendasi juga sih tapi penggunaan yang terbaiknya adalah kamar mandi ataupun pagar depan rumah ini sangat bagus kalau dia di pagar depan rumah jika di pantulkan dengan cahaya lampu sangat bagus dan sangat kreatif Hai jadi kalau untuk ventilasi sekedar dinding saja kalau kita membutuhkan ventilasi udara yang banyak ini tidak recommended ya Jadi kalau untuk kamar mandi sih bisa nah bentuknya seperti begini dan jika ini sekarang seperti begini posisinya ini pun dibalik lagi dibalik nih roken monday deh ini kreatif banget cocok untuk dipakai di ya untuk hiasan habis saya coba kita lihat dari bawah ini tampak dari samping pastikan saat memasang ventilasi seperti ini timbang dengan rata sehingga tidak ada yang miring ataupun tinggi sebelah jadi ini adalah tampilan bad dari bawah kalau kita melihat dari sebaliknya tadi sekarang kita dari luar dan seperti begini tampilan ventilasinya itu saluran udaranya seperti itu sangat kecil yang masih bisa lah ini bisa dicat menggunakan variasi ataupun ya variasi 3d ya itu boleh dicat malah lebih bagus lagi jadi intinya kayak 3d nyata aja ini adalah tampilan dari di dalam manis ini ukurannya tinggi 20 dikali 20 cm daya rekat semen sangat kuat dan saya juga tidak tahu apa bahannya karena ini juga baru saya pasang bahan ventilasi seperti begini ini adalah suasana jika saya melihat dari samping Hai ya seperti begini dia ini boleh dibolak-balik cuma kalau dibolak-balik Nanti takutnya Air bisa masuk ke dalam ya Terima kasih